Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi dengan kami di Liz Vika Channel Nah dalam video ini Kami akan memberikan informasi Yang tentunya mengembirakan Bagi kita semua Dimana di bulan Februari Tahun 2022 Sudah ada 8 bantuan sosial Yang siap dicairkan oleh Pemerintah dan untuk bantuan Sosial ini tentu bisa Diterima oleh teman-teman Yang merupakan penerima baru Ataupun penerima lama Jadi teman-teman tonton videonya Sampai habis ya Agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan bantuan yang semestinya Teman-teman dapatkan di bulan Februari Itu bisa teman-teman dapatkan Tanpa hangus Dan bagi teman-teman yang baru menemukan Channel kami Jangan lupa untuk di subscribe Juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Updatean seputar bantuan sosial Program kartu prakerja Ataupun informasi penting lainnya Yang akan selalu kami update Tiap hari untuk teman-teman Oke, bantuan sosial Di tahun 2022 ini tetap Akan berlanjut sampai Bulan Desember Jadi begitu juga dengan Bulan Februari tahun 2022 ini Sudah tercatat ada 8 bantuan sosial Yang siap dicairkan di bulan Februari Kita lihat apa saja bantuannya Agar teman-teman mengetahui Dan bisa mendapatkan bantuan tersebut Tentunya sesuai dengan nominal Dan ketentuannya masing-masing Nah sebelum kita jabarkan lebih lanjut Jika video ini bermanfaat Bagi teman-teman jangan lupa untuk Di like videonya Komen tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa share ke seluruh media sosial Ataupun grup WA yang teman-teman punya Agar banyak yang mengetahui terkait Dengan informasi ini Oke, bantuan pertama yang akan dicairkan Di bulan Februari tahun 2022 ini Adalah bantuan untuk penambahan modal usaha Dengan nominal 600 ribu rupiah Dan ini akan diberikan kepada teman-teman Yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang kaki lima Punya warung Ataupun teman-teman yang punya pekerjaan sebagai nelayan Yang termasuk ke dalam masyarakat miskin ekstrim Dan untuk total dari penerima bantuan ini Pemerintah sudah mempersiapkan Kuota masyarakat yang akan menerima bantuan Penambahan modal usaha dengan nilai 600 ribu rupiah Adalah sebanyak 2,76 juta penerima Jadi untuk bantuan ini akan dicairkan Di kuartal pertama di tahun 2022 Kuartal pertama berarti dimulai dari bulan Januari Kemudian dilanjutkan di Februari dan Maret Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan Dana bantuan ini Teman-teman tentu bisa cek di wilayah masing-masing Agar teman-teman bisa menggunakan Untuk penambahan modal usaha teman-teman Kita lanjut untuk bantuan kedua Yang cair di bulan Februari tahun 2022 Adalah untuk bantuan langsung tunai dana desa Atau kita kenal juga dengan BLTDD Dimana pemerintah tetap melanjutkan untuk bantuan BLTDD ini Dan untuk bantuan BLTDD dikhususkan bagi teman-teman Yang belum mendapatkan dana bantuan sosial dari kementerian sosial Dan juga termasuk ke dalam golongan masyarakat miskin Kurang mampu, tidak ada pekerjaan Atau tidak menerima gaji atau upah per bulan Dan nominal dari dana bantuan BLTDD ini Adalah senilai 300 ribu rupiah per bulan Untuk 3 bulan Nah pencairan dari dana bantuan BLTDD ini Tergantung kepada kebijakan dari desa masing-masing Ada yang dicairkan tiap bulan 300 ribu rupiah Atau bisa dirapel menjadi 3 bulan Jadi nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan Dana bantuan ini 900 ribu rupiah Jadi kembali ya Ditekankan untuk pencairan dana bantuan BLTDD Itu tergantung kepada kebijakan desa masing-masing Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima BLTDD Sudah disampaikan oleh perangkat desa Ataupun belum disampaikan Teman-teman siap-siap ya Untuk menerima dana bantuan BLTDD ini Tentu dengan syarat yang tadi Teman-teman belum pernah mendapatkan Dana bantuan sosial dari kementerian sosial Kemudian juga termasuk ke dalam golongan masyarakat miskin Atau kurang mampu Dan tidak punya pekerjaan Dan tentunya tidak menerima upah atau gaji tiap bulannya Nah kita lanjut untuk bantuan ketiga Yang cair di bulan Februari tahun 2022 ini Adalah untuk bantuan pangan non-tunai Atau kita kenal juga dengan bantuan BPNT Atau bantuan sembako Nah untuk bantuan sembako Ini dia cair tiap bulan Selama satu tahun penuh Jadi cair 12 kali Dengan nominal 200 ribu rupiah per bulan Dan akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat Yang sudah tercatat namanya di DTKS Dan datanya sudah padan tentunya Jadi teman-teman yang sudah terdaftar siap-siap ya Untuk menerima dana bantuan BPNT kembali di bulan Februari Dan untuk mencek namanya Apakah teman-teman termasuk ke dalam penerima bantuan BPNT Atau bantuan sembako Di bulan Februari teman-teman kembali bisa menceknya Di laman cekbansos.kemensos.go.id Dan ingat untuk penggunaan dana bantuan BPNT Atau bantuan sembako Ini bisa teman-teman gunakan Untuk pembelian sembako di iwarung Yang sudah ditunjuk di daerah masing-masing Oke kita lanjutkan untuk bantuan keempat Yang cair di bulan Februari Sama halnya dengan bantuan BPNT Atau bantuan sembako Ini juga bantuannya cair sepanjang tahun Yaitu bantuan program keluarga harapan Atau kita kenal juga dengan bantuan PKH Dimana untuk bulan Februari ini Merupakan tahap pertama Untuk pencairan dana bantuan PKH Karena memang untuk pencairan PKH Itu akan dibagi menjadi 3 tahap Di kuartal pertama Yaitu dimulai dari bulan Januari Februari dan Maret Jadi untuk teman-teman Yang terdaftar sebagai Keluarga penerima manfaat PKH Yang belum mendapatkan dana bantuan ini Di bulan Januari Tentu teman-teman siap-siap Untuk menerima bantuan PKH Di bulan Februari Karena memang untuk pencairan Dana bantuan PKH ini Dibagi menjadi beberapa termen Dan untuk bantuan PKH Di tahun 2022 Ini akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat Dan tentu untuk nominal Bantuan PKH yang akan teman-teman terima Itu berbeda-beda ya Kembali lagi Karena tergantung kepada komponen Yang dimiliki di masing-masing keluarga Dan ingat untuk satu keluarga Itu bisa menerima maksimal 4 jiwa Dengan komponen yang berbeda-beda Ataupun yang komponen sama Nah untuk teman-teman yang pengen Mencek apakah terdaftar Sebagai penerima bantuan PKH Teman-teman bisa juga Menceknya secara online Yaitu melalui laman Cekbangsos.kemensos.go.id Oke kita lanjut Untuk bantuan kelima Yang cair di bulan Februari Adalah untuk bantuan Program Kartu Prakerja Jadi bagi teman-teman Yang masih memiliki Jadwal insentif Yang sudah dinyatakan lolos ya Dalam gelombang-gelombang sebelumnya Teman-teman yang punya insentif Bulanan 600 ribu rupiah Ataupun yang mempunyai insentif Survei 50 ribu rupiah Teman-teman cek lagi Jadwal insentifnya Jika ada jadwal insentifnya Di bulan Februari Tentu teman-teman akan kembali Mendapatkan Dana insentif Dari program Kartu Prakerja Ini pastikan kembali Keadaan rekening Ataupun keadaan e-walletnya Masih aman Agar tidak terjadi Kegagalan Dalam pencairan insentif Teman-teman Dan untuk teman-teman Yang belum pernah mendapatkan Dana Bantuan program Kartu Prakerja Di tahun sebelumnya Atau teman-teman Yang belum dinyatakan lolos Siap-siap ya Untuk bulan Februari Disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Bapak Erlangga Hartanto Prakerja Gelombang 23 Paling cepat itu dibuka Di bulan Februari Jadi pantau terus channel kami Agar teman-teman Tidak ketinggalan Untuk melakukan Atau untuk gabung Dalam program Kartu Prakerja Gelombang 23 Bagi teman-teman Yang belum bikin akun Silahkan bikin akun Mulai dari sekarang Tutorial untuk membuat akun Silahkan cek Dalam video Yang sudah kami upload Sebelumnya Dan untuk link video Sudah kami cantumkan Di deskripsi video ini Dan kita lanjutkan Untuk bantuan ke-6 Yang cair di bulan Februari Tahun 2022 ini Adalah untuk Bantuan anak yatim Atau anak yatim piatu Dengan nominal 300 ribu rupiah Per bulan Jadi bantuan ini Dikhususkan Bagi teman-teman Yang tinggal Di wilayah DKI Jakarta Untuk anak yatim Ataupun anak yatim piatu ini Memiliki orang tua Yang sudah meninggal Akibat COVID-19 Jadi bagi teman-teman Yang sudah terdaftar Sebagai penerima Bantuan anak yatim Ataupun yatim piatu Di provinsi DKI Jakarta Teman-teman Siap kembali Karena Di bulan Februari Itu akan kembali Dicairkan Dana bantuan ini Dan untuk teman-teman Yang pengen Mengetahui lebih lanjut Bagaimana cara Untuk mendapatkan Dana bantuan ini Teman-teman Juga bisa berkoordinasi Dengan dinas sosial Di DKI Jakarta Ataupun Provinsi DKI Jakarta Dan kita lanjutkan Untuk bantuan Keenam Yang cair Di bulan Februari Adalah untuk Bantuan PIP Anak sekolah Jadi ini merupakan Anggaran Tahun 2021 Artinya Teman-teman Atau adik-adik Yang terdaftar Sebagai penerima PIP Baik itu Tingkat SD SMP Ataupun SMA Yang belum melakukan Verifikasi Untuk bulan Untuk di tahun 2021 Ayo segera Lakukan verifikasi Karena untuk Batas pencairan Atau batas Verifikasi Buku rekening Itu paling lambat Tanggal 31 Januari Tahun 2022 Dan untuk nominal Dari bantuan PIP Ini tentu Tergantung pada Jenjang Sekolah Masing-masing Jadi kalau Untuk tingkat SD Itu akan Mendapatkan Bantuan 450.000 Tingkat SMP 750.000 Tingkat SMA Ataupun SMK Itu akan Mendapatkan Dana bantuan 1 juta rupiah Dan pencairannya Tentu bisa Dilakukan di Bank BRI Ataupun Bank BNI Kembali tergantung Pada Jenjang Sekolah Masing-masing Untuk bantuan Kedelapan Yang cair Di bulan Februari Adalah Bantuan KJP Plus Jadi ini Hampir mirip lah ya Dengan bantuan PIP Namun bedanya KJP Plus Ini dikhususkan Bagi adek-adek Yang tinggal Di DKI Jakarta Dan masih sekolah Tentunya Bisa tingkat SD SMP Ataupun SMA Untuk pencairannya Itu akan Dimulai Dari periode Tanggal 6 Hingga Tanggal 16 Setiap bulan Jadi Bagi adek-adek Yang udah terdaftar Sebagai penerima KJP Plus Di daerah DKI Jakarta Siap-siap Untuk menerima Kembali Dana bantuan ini Nominal Dari dana bantuan KJP Plus Untuk adek-adek Yang masih SD Itu akan Mendapatkan Bantuan 250.000 Rupiah Tingkat SMP 300.000 Tingkat SMA 420 Tingkat SMK Senilai 450.000 Rupiah Nah itu dia Teman-teman Terkait tentang 8 bantuan sosial Yang siap Dicairkan Di bulan Februari Tahun 2022 Semoga Informasi ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk di-share Agar Makin banyak Yang mengetahui Terkait Dengan informasi ini Dan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!